Hmm, jadi ada sebuah channel youtuber Genshin ya, yang mana subscribernya itu ratusan ribu Tapi dikabarkan channelnya akan tumbang atau mati atau dihapus atau kena termination sama youtube Karena channelnya kena strike ya, gue liat tadi kirimannya di facebook Ya kalau gue liat banyak reaksi yang seneng sih pada ketawa itu emotenya Jadi ini nama channelnya Undiscovery CH Ini subscribernya udah ratusan ribuan ya, sangat disayangkan ya kan dia juga ngeposting goodbye Ya mungkin kabarnya channelnya akan hilang dalam hitungan hari ya Disini alasannya karena dia kena community guidelines, jadi mungkin kena strike 3 kali Jadi akhirnya channelnya kena termination, mungkin kena hal itu ya Ya sangat disayangkan, capek-capek ngumpulin subscriber, malah mau kena takdown pula ya kan Dari yang gue liat sih konten dia, kayaknya konten ngebahas informasi update Genshin ya Aktif dia ngepostnya hampir tiap hari, dia ada video baru Dan yang nonton juga cukup banyak gue liat Tapi di luaran gue liat ada juga yang bikin meme soalnya sih Mengenai channelnya itu dikatain banyak juga yang bilang clickbait Dan juga di reddit banyak yang ngebahas mengenai youtuber clickbait dan dia sering disebut-sebut lah sebagai salah satunya youtuber Genshin Tapi gue liat di kolom komentar youtube dia sendiri itu banyak yang memberikan komen mendukung ya Istilahnya cukup wholesome sih dari diliat di komen-komennya Tapi ada juga yang ngasih masukan untuk ngurang-ngurangin clickbait dia ya Tentunya dia juga udah bikin channel kedua ya untuk hal ini Jadi ya paling cuman ganti channel aja gitu dari channel pertama ke channel kedua Tapi kalau channel keduanya kena terminat lagi bikin channel ketiga ya kayak gitu lah Gue kurang tau detailnya dia kena strike karena apa Tapi banyak yang bilang karena dia nyebarin leak ya di Genshin Impact Jadi memang ya sepertinya sampai saat ini Genshin itu masih belum mentoleransi perkara leak ya Terutama leak yang berlebihan jauh gitu Jadi ya peringatan juga ya kan buat channel-channel yang bahas Genshin kurang-kurangin lah ngebahas leak sepertinya Bayangin channelnya ratusan ribu subscriber aja bisa tumbang deh bikin mereka itu Ya tentunya kita sebagai pemilik channel gak mau channel kita kena terminat gara-gara hal itu ya kan Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas Mungkin kalian sering nonton dia juga disini Mungkin kalian ada yang lebih tau kenapa dia kena strike ya Silahkan tuliskan pendapat kalian di komentar deh Dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya